Bismillahirrahmanirrahim Ikhwan Gontor TV, setelah kita selesai menerangkan huruf Kof kita akan ke huruf ke-6 dari huruf Asasya, yaitu huruf Sat huruf Sat ini mempunyai bagian yang tidak bisa dibisahkan dari huruf Ba, untuk mereview sekarang kita menulis huruf Ba ini adalah kemeringan titik 2 kemudian ini turun satu titik kemudian turun lagi satu titik seperti titik 2 kemudian naik satu titik ini adalah huruf Ba yang sudah kita pelajari di pelajaran terdahulu dengan kemeringan yang konstan kemudian jika kita bagi maka ini 2 per 3, ini 1 per 3 dengan ketinggian satu titik saja nah, ikhwan semuanya huruf Ba ini akan mendominasi bentuk dari huruf Sat sekarang kita akan coba terangkan kepada antum semua, ini adalah kemeringan kemeringan titik 1 yaitu kemeringan 45 derajat dari kemeringan titik 1 kita tarik ke atas dengan sedikit berubah arah sehingga dari lancip menjadi semakin tebal nah, sampai di titik ini kita mempunyai kemeringan tetap kemeringan titik 1 maka tidak tanpa kesulitan kita bisa membuat titik 1 disini nah, ini adalah awal dari kepala Sat selanjutnya, ikhwan semua kita akan mendapatkan atau kita hanya memerlukan bagian bawah dari kepala ini adalah huruf Ba karena itu jika kita cermati kemeringan ini masih kemeringan titik 1 sementara kemeringan huruf Ba adalah kemeringan titik 2 karena itulah sangat penting kita untuk mengetahui bahwa disini terjadi perubahan sudut pada pena jadi kita bisa mengangkat pena kemudian meletakkan pada sudut kemeringan titik 2 seperti awal Ba ini baru kemudian kita membuat huruf persis seperti Ba yaitu satu titik turun kemudian satu titik lagi masih turun ketika turun yang kedua ini kita harus memastikan bahwa ujung shot ini ketemu dengan kemeringan Ba yang ada di posisi titik 2 yaitu disini selanjutnya berarti kita hanya mempunyai satu bagian lagi dari Ba yaitu naik hanya saja pada huruf Kof kita tidak perlu menulis akhir dari Ba jadi akhir Ba ini kita hilangkan kita mempunyai huruf Ba yang setengah jadi namun begitu tetap disini kita masih mempunyai satu titik sementara disini kita masih mempunyai dua titik jadi ini murni huruf shot mohon maaf ini murni huruf Ba nah jadi setelah kita membuat kepala sobat semuanya akan tahu bahwa awal dari shot ini berbeda dengan ujung dari kepala yang barusan kita buat disini menjadi lebih tegak sementara awalnya tadi miring nah kita semua harus tahu bahwa disinilah atau di ujung sini sebenarnya letak dari mana mulainya pergeseran sudut itu jika kita sudah paham huruf Ba maka shot akan dengan mudah kita tulis sahabat ngontor TV yang berbahagia jadi yang tersisa sekarang dari huruf dari bagian ini adalah kaasnya kaas atau perut dengan mudah kita bisa menyebutkan perut aslinya adalah kaas atau kasat nah setelah kita mempunyai kepala shot nah ini sebenarnya tinggal tiga langkah lagi tiga langkah lagi yang kesemua langkah itu sudah pernah kita pelajari di huruf-huruf sebelumnya sekarang kita mempunyai kemeringan terakhir seperti ini nah jika ini kita perhatikan ini ada gigi bawah dan ini gigi atas nah jika kita perhatikan juga ujung mata pena kita akan membentuk sudut titik dua atau huruf Ba nah sekarang tugas kita adalah membuat leher dari kaas atau perut dari shot nah bentuk ini terambil dari leher huruf kof yang baru saja kita bahas jadi ini huruf kof nah leher huruf kof ini kita letakkan tepat untuk membuat perutnya shot atau kaas shot leher ini ada disini dengan ketinggian setengah titik saja sahabat semua nah ini untuk memastikan bahwa kita tidak akan menghasilkan atau menulis shot yang lebih tinggi yang tinggi lebih dari tinggi yang seharusnya karena itu kita harus kontrol ini hanya setengah titik saja selanjutnya untuk melengkapi ini dua langkah lagi kita memasang awal dari huruf ba jadi ini kemerengan titik dua kemudian ini adalah awal huruf ba jadi kemerengan ini harus sama persis dengan kemerengan awal dari kepala selanjutnya tengahnya ba ini kita buang atau kita tidak tulis dan yang tersisa adalah akhir ba jadi kemudian disini kita tambah dengan akhir huruf ba yang kita tulis dengan sempurna hingga akhirnya seperti ini kalau sobat semuanya perhatikan nah ini lengkap sampai terakhir berhenti tepat di gigi bawah tadi sudah kita terangkan ini gigi atas gigi bawah dengan begitu kita mempunyai setengah titik jarak antara gigi atas dan bawah disini kemudian karena disini disini adalah awal ba disini kita punya satu titik dan disini adalah akhir ba kita juga punya satu titik jadi keksusot itu hanya dua titik sementara disini ada satu titik karena sama dengan tinggi huruf ba disini juga satu titik karena ini adalah tinggi huruf ba dan terakhir disini kita punya satu mata pena di tengah-tengah kepala sat dengan kemeringan seperti kemeringan titik satu sekarang untuk kembali memaham lebih memahami apa yang sudah kita terangkan sekarang akan kita tulis contoh tanpa titik-titik dengan langkah-langkah yang sudah kita sebutkan sekarang kita mulai seperti langkah pertama tadi ini adalah awal titik satu kemudian kita tarik ke atas kemudian ini adalah titik satu dengan sedikit lentur kemudian disini kita ubah kemeringan menjadi titik dua kemeringan titik dua atau kemeringan ba kemudian kita tulis awal ba wasatel ba saat itu kita ketemu dengan awal huruf sat tadi tersisa adalah nihayatu al ba kemudian berhenti selanjutnya ini adalah unukul kof lehernya huruf kof kemudian ini adalah awal ba tengahnya ba kita hilangkan kemudian kita tulis akhir huruf ba dan berhenti tepat di gigi bawah disini satu mata pena yang tidak kalah penting adalah para sahabat semua harus menemukan bahwa ini mempunyai kemeringan yang sejajar dengan ini dan sat berada juga pada atas garis jadi tidak boleh turun ini adalah huruf sat alhamdulillah